Intro Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan akan melakukan safari politik di Sulawesi Selatan selama dua hari. Yakni, pada tanggal 11 hingga 12 Desember mendatang, sejumlah agenda akan dihadiri ex-gubernur DKI Jakarta itu selama berada di Sulawesi Selatan. Setiba di Bandar Internasional Sultan Hasanuddin, Anies diagendakan ke Kabupaten Maros dan Pangkep untuk menggelar silaturrahim dengan masyarakat di daerah. Selain itu, di Pangkep akan menggelar jalan sehat. Menurut Sekretaris Nasdem Sulawesi Selatan Syah Harudin Alrib, usai agenda di Maros dan Kabupaten Pangkep, Anies Baswedan akan ke Kota Makassar dan dijadwalkan menggelar rapat akbar di Triple C bersama kader Nasdem dan relawan Anies Baswedan. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan itu juga akan diagendakan makan malam bersama lintas toko hingga kuliah umum. Yang penting kunjungan Anies Baswedan untuk tanggal 11-12 ini tujuannya menyapa masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kebetulan beliau dari Sulawesi Tengah, Papua, dan mampir di Kota Makassar. Mampir berdasarkan permintaan relawan. Kapan Pak Anies mampir dan Alhamdulillah Pak Anies menyetujui untuk singgah di Kota Makassar. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini menambahkan, kedatangan Anies Baswedan akan didampingi petinggi Nasdem seperti Koordinator Tim Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, Ahmad Ali dan Ketua DPRD Nasdem Sulsel Rusdimase. Kedatangan Anies untuk menyapa masyarakat Sulsel yang pada hari tersebut berdari Papua dan Sulawesi Tengah. Hairudin, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.